Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ta'ala Sahabat majelis taman surga yang senantiasa dimuriakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wassalim Semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Yang memiliki syafaatul udmah Atau syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Tak lupa pada hari Sabtu ini kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube taman surga Kemudian menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih juga kepada sahabat yang telah share video-video kami Di whatsapp, facebook, telegram, dan sebagainya Semoga Allah azza wa ta'ala membalas kebaikan Anda Ya Allah Jika riski kami berada di langit Tolong turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi Tolong keluarkanlah Apabila riski kami jauh Tolong dekatkanlah Apabila riski kami kotor Tolong sucikanlah Ya Allah Berikanlah kepada aku Sesuatu yang engkau berikan kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbil alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam sebuah hadis disampaikan Diriwayatkan dari suhabat Zaid bin Arkom Ia berkata Ia berkata Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang membaca La ilaha illallah Dengan hati yang ikhlas Maka ia akan masuk surga Seseorang berkata Seseorang berkata Apakah ikhlasnya Beliau menjawab Kalimat itu menjauhkan dari segala apa yang diharamkan Allah Hadis riwayat Tabroni Sahabat yang dimuliakan Allah Imam al-Ghazali Menyampaikan bahwa Amalan khusus hari Sabtu adalah Membaca zikir La ilaha illallah Sebanyak seribu kali Karena perkara yang menjadi faktor penyebab Hidup kita Sukses baik di dunia maupun di akhirat Tidak lepas dari yang namanya zikir atau wirid Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Mari Pada hari Sabtu ini Kita perbanyak membaca zikir La ilaha illallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Menurut Ibn Rojab Membaca La ilaha illallah Memiliki banyak keutamaan Ibn Rojab menyebutkan Ada 16 keutamaan Yang pertama adalah Merupakan harga surga Yang kedua Barang siapa mengucapkannya di akhir hayatnya Ia pasti masuk surga Ketiga Ia menjadi penyelamat dari kekekalan neraka Keempat Ia menjadi sebab diampuninya seluruh dosa Kelima Ia merupakan kebajikan yang terbaik Keenam Ia dapat menghapus dosa dan kesalahan Ketujuh Ia mampu memperbarui iman dan kolbu Kedelapan Ia mampu membuka tabir sampai berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang jujur dalam mengucapkannya Kesembilan Ia merupakan doa terbaik Yang diucapkan oleh para nabi Kesepuluh Ia merupakan pikir yang paling utama Kesebelas Ia adalah amalan Yang paling utama Dan paling banyak pahalanya Yang menyamai pahala Membebaskan beberapa budak Kedua belas Ia dapat menjaga dari gangguan setan Ketiga belas Ia menjadi pengaman kesengsaraan kubur Dan kedahsatan hari Dikumpulkannya seluruh mahluk Keempat belas Ia menjadi siar orang-orang mu'min Tatkala dipangkitkan Dibangkitkan dari kubur Kelima belas Ia menjadi kunci Dibukanya Delapan pintu surga Hingga ia Bisa masuk lewat pintu mana saja Yang ia sukai Keenam belas Ia dapat mengeluarkan seseorang Dari siksa neraka Sekecil apapun Amalannya Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Zikir tahlil Yang berbunyi La ilaha illallah Mari kita perbanyak Untuk dibaca Sembari melengkapi Bacaan sholawat Yang senantiasa kita baca Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kegilaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berhalomualaikum